Intro Sebuah pohon beringin tumbuh di tengah-tengah perkampungan Syednihuta di Rurasi Lindung, Tarutung. Pohon beringin dalam bahasa Batak disebut Hariara. Dulu sebelum kekristianan, sebelum Injil disebarkan di tanah Batak, di sekitar pohon beringin atau Hariara ini banyak dijumpai kegiatan-kegiatan para tua-tua dan raja-raja Batak dahulu. Jika ditanyakan kegiatan apa yang dilaksanakan, tentunya kegiatan di luar keagamaan, agamanya orang Kristen. Karena pada zaman itu, Bang Sobatak belum mengenal agama Kristen. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, penonton setia di channel Pali Tota Beken. Saat ini kita berada di Hariara Nomensen. Hariara Nomensen ini usianya sudah lebih 200 tahun. Menurut ceritanya, sejarah Nomensen, tempat pilihan di dunia, Nomensen yang akan mau dipersembahkan kepada beberapa orang warna. Melihat masyarakat yang selalu ramai di sekitar pohon beringin tersebut, bagi Nomensen. Hal ini menjadi suatu kesempatan baik untuk bertemu dengan masyarakat untuk mengembarkan Injil. Di sekitar lokasi pohon beringin inilah dahulu Nomensen sering mengajarkan kepada anak-anak dan orang dewasa tentang firman Tuhan. Di suatu waktu, orang Batak mengadakan pesta besar untuk menyampaikan persembahan kepada Dewa Sombaon siatas Barita di Onan Sita Huru Sai Nihuta. Hal ini diyakini akan membawa berkat bagi mereka. Biasanya, pada pesta seperti ini sering terjadi konflik sehingga akan mengakibatkan korban. Hal ini memang benar terjadi. Pada tanggal 25 September 1864, konflik pun terjadi. Teribuan orang sudah berdatangan dan berkumpul di Onan Sita Huru. Oleh seseorang yang kesurupan mengatakan bahwa kali ini Dewa Mereka bukan menginginkan kerbau atau lembu untuk dipersembahkan, melainkan adalah nyawa manusia. Oleh karena itu, Nomensen akan dibunuh menjadi kerupan persembahan kepada Sombaon siatas Barita. Di Onan Sita Huru, tepatnya di pohon beringin yang berdiri tinggi dan rindang di Sai Nihuta. Orang semakin ramai membawa pedang dan senjata hendak mengadakan aksi baku hantam. Dan tentu Nomensen adalah sasaran utama. Nomensen tegar menghadapi tantangan. Dia pun berdoa kepada Tuhan. Ketika Nomensen berdoa, angin puting beliung dan hujan deras pun turun membubarkan pesta pembunuhan tersebut. Nomensen selamat dari rencana jahat itu. Sejak itu, terbukalah jalan akan firman Tuhan di negeri yang puas dan gejam itu. Sejak itu, nama kampung itu dinamai Nomensen menjadi Huta Dame. Secara berangsur, pohon beringin ini tidak lagi tempat kegiatan penyembahan dewa. Tetapi menjadi tempat kegiatan kerohanian memuji Tuhan. Pohon beringin inilah yang disebut Hariara Nomensen. Pohon Nomensen. Usia Hariara Nomensen ini tidak diragukan lagi. Sahab ini sudah mencapai 200 tahun lebih. Terhitung dari kedatangan Nomensen ke Tanah Batak yakni tahun 1864. Sementara, pohon beringin ini puluhan tahun sebelumnya sudah ada. Melihat pohon beringin ini, kita akan mengenang sejarah pengincilan di Tanah Batak. Bagi bapak ibu yang ingin melihat pohon beringin Hariara Nomensen yang berusia 200 tahun lebih, silakan datang ke Saidni Huta, Huta Dame. Pohon beringin ini hanya berjarak sekitar 150 meter dari gereja Dame Saidni Huta. Gereja pertama yang didirikan Nomensen di Rurasi Lindung. Selamat berkunjung di Rurasi Lindung, Tarutung, Tapanuli Utara. Selamat menyaksikan Hariara Nomensen yang usianya 200 tahun lebih. Inilah kondisi Hariara Nomensen. Pada saat ini di Saidni Huta, Tarutung, Tapanuli Utara. Tampak akar-akarnya sudah menua dan sudah lapu. Diragukan pohon ini akan segera punah. Lihat, pada posisi paling atas pada puncak pohon ini tampak seperti tangan meninggadah ke atas mohon sesuatu. Pohon ini mengingatkan kita akan sejarah pengincilan di Tanah Batak. Oleh karena itu, sebelum pohon ini punah dan tumbang, Perlu diremajakan kita akan menanam pohon beringin hariara untuk pelestarian alam. Mari melestarikan budaya alam dan sejarah pengincilan di Tanah Batak. Horas Salam Palitona Mehmet Terima kasih telah menonton!